Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Rabu penuh inspirasi Hari ini Dapur NK Membuat molen Coklat yang crispy Yang lembut dalamnya meleleh Melting dan juga renyah Anda bisa simpan sampai 2 hari Teman-teman di dalam topes Bagaimana cara membuatnya Ini teman-teman seperti ini hasilnya ya Anda bisa melihat krisp yang kekeriukannya Ini coba saya cipin ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak banget Oke teman-teman silahkan Bantu like, komen, subscribe Dan juga nyalakan tombol aktifitasinya Serta Anda lihat Anda tonton silahkan sampai selesai Supaya Anda bisa melihat Tata caranya seperti Dapur NK Dan kami mohon maaf sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapur NK Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini Semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahan utama kita adalah coklat Tuh, dia tebal-tebal teman-teman Teksturnya tebal ya Nah seperti ini Teksturnya dia tebal sekali Dan ini Menurut saya ini murah ya memang Murah tapi bukan murahan maksudnya Seperti itu Ini kita potong-potong Seperti ini Nah Bisa Anda potong kotak Bisa satunya ini mau saya potong panjang ya Nah Seperti ini Nah Udah Ini Anda lakukan potong-potong semuanya Si coklat Lalu kita proses selanjutnya Untuk membuat Molen coklat yang enak banget Crispy, kriuk Bisa Anda simpan selama 2 hari di dalam toples Masih tetap kriuk ya Ini saya pakai tepung terigu protein rendah Ini ada 250 gram Atau sekitar 20 sendok makan yang penuh Terus abis itu ini saya pakai gula teman-teman ku Gulanya ini ada 50 gram Ini Anda blender ya Anda haluskan jadi seperti ini Harus di blender dulu Terus ini ada tepung maizena Ada 1 sendok makan Setara dengan 15 15 gram ya Terus abis itu ada vanili bubuknya Ini ada setengah sendok teh Dan ini ada baking powdernya Ada 1.4 sendok teh Serta ini teman-teman Saya pakai 3 sendok makan Margarin yang sudah saya lelehkan Pertama-tama Si tepung-tepungan ini Ini kita kasih Gula Gula yang sudah kita blender tadi 50 gram Masukkan tepung maizena Apalagi di luar lagi udang beres banget Di darah kami setiap sore hujan Dan ini berkas sekali Kita membuat gorengan Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini teman-teman ku Nah seperti ini Ini Anda kasih margarin Nah Anda kasihkan semuanya Nah ini kan sudah mulai rata Kecampur rata Ini Anda bisa pakai Tangan ya Tangan harus bersih Higienis Setiap makanan harus bersih Dan juga higienis teman-teman ku Oke saya pakai tangan aja ya Biar cepat Kita uleni Kita campur-campur ini Kalau sudah Serasa setengah kalis Ini tadi saya uleni Selama 5 menit Tidak lama-lama Ya Kalau sudah seperti ini Sudah tidak lengket Nah Ini Anda bulat-bulatkan Seperti ini Lalu Anda tutup Dengan plastik Teman-teman Anda tutup selama Setengah jam ya Setengah jam Anda tutup Biarkan dia Apa namanya Biarkan dia Mendiam dulu Seperti ini Setelah 20 menit Ya hasilnya seperti Si adonan Nah seperti ini Oke Ini kita pakai alas Teman-teman Oke Kita bulat-bulatkan Seperti ini Kita potong-potong Pakai spatula ya Anda kira-kira saja Saya sendiri Mau pandai potong Menjadi berapa Nah Seperti ini Ini saya pinggirkan dulu ya Nanti kita ambil Nah Kita bikin seperti ini Teman-teman Ya kan Ini kita bulat-bulatkan Seperti ini Agak melonjong Seperti ini Saya pakai rolling Rolling pan Kalau Anda tidak punya Anda bisa pakai botol Kecap Ataupun botol-botol bekas Yang lain Nah seperti ini Semakin tipis Ya Itu nanti Semakin kriuk Semakin crispy Nah seperti ini Anda semuanya yakin Saya yakin Pasti bisa membuatnya Kita potong bagian atas Bawah Lalu tengahnya Anda kasih si coklat Ini satu Nah Oke Oke Seperti ini Anda buat Bulat-bulat seperti ini Ya Sama halnya Dengan adonan yang lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Teman-teman Ini Anda siapkan minyak ya Minyaknya nanti Anda pakai Minyak yang sedang cenderung Kecil apinya Jadi dia tidak gosong ya Teman-teman Oke Sekarang kita masukkan Seluruh Seluruh apa namanya Si Mollen ini ya Dalam proses penggorengannya Anda harus menggunakan Minyak tenggelam Supaya nanti hasilnya Jika semakin maksimal Seperti ini Ini Anda pulak-balik saja Seperti ini Ya Supaya Tingkat kematangannya Bisa merata Tidak matang Hanya di sebelahnya Oke Apinya Sedang cenderung Kecil teman-teman Nah Seperti ini Kalau Anda ingin Kalau Anda ingin Dia sangat cantik Dia sangat cantik Warna yang sangat bagus Anda siap untuk menggoreng Di penggorengan berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati